Artis Prilly Latukonsina mengaku pernah menemui seorang psikolog tanpa diketahui orang tuanya. Namun, Prilly Latukonsina tidak menjelaskan alasannya ketika mendatangi psikolog. Sebelum menemui psikolog, Prilly Latukonsina sempat menceritakan keluhannya ke orang tua, meski itu tidak mudah. Aku cerita pelan-pelan ke orang tua kalau anaknya ke psikolog. Gak mudah buat orang tua, kata Prilly Latukonsina di Bioskop 21 Plaza Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Diagnos aku ini bukan yang parah karena aku masih bisa bekerja, lanjut Prilly Latukonsina. Pemain film trilogi Danur ini menjelaskan, sakitnya itu masih sering kambuh sewaktu-waktu. Beruntung, Prilly Latukonsina masih bisa mengontrolnya. Aku masih bisa kerja, cuma masih suka kambuh, kata Prilly Latukonsina yang tetap didukung orang tua dan keluarganya agar segera sembuh dari sakitnya itu.